assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel rafkah hamisan di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat list ya list pilihan di combo box VBA makro Excel oke kita contohkan yang ini kita coba play ya Nah di sini di bagian combo box ini jika kita pilih maka akan muncul keterangan bulan ya misalkan kita ingin bulan Juli atau kita ingin pilih bulan November ya Nah di sini sudah ada keterangan bulannya nah bagaimana cara membuatnya kita langsung saja ke tutorialnya dan sini saya akan contohkan di user form ini Nah di sini sudah ada formatnya tapi jika kita play ya jika kita jalankan di sini belum ada pilihannya ya masih kosong sekarang kita akan tambahkan ya dan caranya kita klik di bagian user form ya di bagian sini ini kita klik dua kali nah seperti ini kemudian di bagian ini kita ganti jadi ini tialis yang ini ya Hai nah yang atas ini bisa kita hapus seperti ini nah kemudian kita ketikkan rusnya with Hai Sorry ya tadi kita harus ubah dulu ya untuk combo boxnya ini apa namanya ya defaultnya kan ini tapi misalkan kita ganti jadi cb-underscore bulan nah seandainya namanya seperti ini maka disini juga harus sama ya with cb-underscore bulan enter titik kita pilih yang ini at item masih tanda petik 2 januari tanda petik 2 lagi kemudian enter nah kita tambahkan ini sampai Desember ya tinggal kita copy saja seperti ini nah seperti ini kemudian tinggal kita ganti bulannya nah jika sudah sekarang kita tutup dengan n with nah seperti ini kemudian kita save ya dan kita close eh sorry kita jalankan ya kita coba jalankan user formnya kita apply nah disini eh jika kita pilih ini ya maka sudah muncul ya list bulannya oke teman-teman itu tadi cara membuat list di user form VBA Excel semoga video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seringianut representatives selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati